Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera, salam satu Nusantara Indonesia. Oke, pada siang hari ini kita bersama tamu istimewa ASEAN Lecturer Community Channel, yaitu sahabat kita, Bapak Okusan, yang akan bercakap atau sharing sesuatu yang penting untuk kita mengenal beliau dan mengetahui apa saja aktiviti yang kita bisa dapat manfaat, pengalaman, maupun bisa mengundangnya atau meng-order apa yang dia produksi dalam hal ini yang saya tahu, Human Capital Development. And then, kita akan mendengar juga sebuah teori baru yang terkait dengan Japanese wisdom culture, kira begitu. Nah, karena itu Pak Oko, satu jam atau lebih satu jam ini, maksimum satu setengah jam nanti, kita akan bagi pembicaraan ini dalam tiga chapter. Chapter pertama, you must be to sharing who are you, dari sejak lahir di mana, dan sampai jadi kuliah, selesai kuliahnya di mana, sampai menikah pun silakan. Kemudian yang kedua, nanti bab kedua, jadi 20 menit pertama itu, 20 menit kedua nanti, apa yang selama ini sudah dilakukan, dan siapa saja yang sudah mendapat manfaat atau memanfaatkan jasa upskilling training atau apa dari lembaga Pak Oku. Kemudian yang ketiga nanti tentang teori baru ataupun sebuah hal baru bagi orang yang belum tahu tentu saja, kita persilahkan sepenuhnya kepada Oku-san sambil saya driving. Ya, terima kasih. Dan itu gambarnya bisa itu nggak share? Ya, nanti akan di-share oleh Pak Indah. Sekarang Pak Oku, bicaranya yang pertama dulu, Anda lahir di mana, tadi kecil. Atau sambil lihat itu deh, sambil lihat itunya. Kalau cerita tentang pribadinya kan nggak pakai share-share itu kan ngomong aja. Ya, ya. Soalnya ada itu sih di slide, ada riwayat hidup juga kan. Oh, ya gitu. Tapi sekarang... Ya, udahlah. Nggak, itu akan di-share oleh Pak Indah. Ya, ya. Kalau mau di-share boleh juga, tapi kalau mau cerita terus, please. Ya, ya. Jadi ya, terima kasih Pak Redza. Ya, Pak Oku mau cerita aja, mau di-share juga? Share juga. Oke, silakan. Pak Indah di-share dulu. Yang dari saya saja itu. Ya, yang saya udah... Ya, bisa, bisa. Ada, 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 ada. Kang Indah, sudah saya belum? Mau di-share sendiri, Pak Oku? Ya. Oh, Pak Oku saya sendiri. Jadi, Kuhok. Ada, 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 ada. Oke, silakan. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah, tinggal di-zoom aja, di-besarkan aja. Oke. Jadi, kita ingin tahu siapa sebenarnya Oku-san. Akhirnya, apakah di Kyoto, Tokyo, apa di Hiroshima, Nagasaki, atau Nagaboner? Ya, jadi, ya. Jadi, nama saya itu sebenarnya kalau nama Jepang ya Oku Nobuyuki. Kalau di Jepang ya Marga dulu ya. Jadi, saya itu kan keluarganya Oku. Oh, Oku itu Marga. Marganya. Dan Nobuyuki itu namanya. Oh, kalau orang di Sumatera Selatan tuh, Oku itu Ogan Kumiring Ulu. Iya, saya tahu. Saya isang-isang gitu ya, begitu datang ke Indonesia. Saya cari di kamus, ada bahasa Indonesia, Oku ada nggak sih gitu. Ternyata ada. Namanya Ogan Kumiring Ulu. Tapi itu singkatan sih. Iya, iya. Karena ada kawannya Oku, kan? Kalau Oku jangan. Tapi kalau Oku itu saya tidak suka. Karena itu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Ada pembunuhan yang ramai sekali. Itu namanya Oku gitu. Di mana? Di Indonesia waktu itu. Nama orangnya Oku? Iya, nama orangnya Oku. Saya baru dengar. Banyak orang bunuh, apa bunuh banyak orang gitu. Saya baru dengar. Karena Oku itu Ogan Kumiring Ilir. Iya, iya, iya. Kalau yang bunuh-bunuh saya nggak tahu. Kalau bunuh nyamuk saya tahu. Oke. Ya, saya lahirnya tadi itu ya. Lahir 1960. Jadi Juni. Jadi nanti kalau datang Juni saya menjadi usianya 62. Masih muda 62 saja. Dan saya lahirnya di Tokyo. Dan besarnya di Saitama. Kalau Saitama itu di sebelah Tokyo. Bentar, saya mau eksplorasi dulu. Lahir di Tokyo. Iya, iya. Itu sampai umur berapa di Tokyo itu? Sampai sekitar usia 4 atau 5 tahun. Jadi masih apa? Jadi kalau di... Setelah itu orang tuanya pindah atau banyak orang? Ya, orang tuanya pindah. Bapak saya beli rumah di Saitama. Saitama. Sebentar dulu. Tokyo Saitama itu berapa jauh ya? Sebelah. Sebelahnya saja? Seperti Jakarta Bekasi. Oh begitu. Iya, iya. Iya, sebelah. Dan terus di Osama. Saitama. 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 Saitama itu. Pak Oku di situ dari umur 4 tahun sampai umur berapa atau sekolah sampai apa? Iya, jadi di Saitama itu saya itu ya, penitipan anak dulu di Saitama. Sebenarnya orang tua saya mau masukin ke TK. Tapi karena baru pindah dan kotanya masih kota yang lama ya. Ya, jadi TK nggak bisa ketemu. Jadi saya dimasukin ke penitipan anak. Oh, di sini kayak playgroup gitu ya? Iya, seperti playgroup. Dan menurut saya itu apa ya, dimasukin ke penitipan anak atau playgroup itu untuk kehidupan saya sangat untung. Betul, betul. Sekarang kan banyak kantor-kantor di Jakarta ada penitipan gitu. Di kantor yang sama. Jadi orang tuanya kerja di gedung mana berapa puluh lantai. Nah, salah satu lantai ada yang buka jasa penitipan anak dia. Jadi ketika dia mau nyusui, dia tinggul turun ke lantai itu. Ada yang ngurusin itu. Nah, gitu ya? Iya, iya. Dan kalau penitipan anak yang di desa sih. Jadi kalau di desa itu di sebelah kuil. Sebelah kuil kuno. Kalau gitu Pak Oku ini macam Nabi Muhammad juga ya? Sudah dengar cerita Nabi Muhammad nggak? Dia kan ditiripin di tempat orang yang nyusuh India. Oh, begitu ya? Iya, iya. Oke, maaf. Sampai sekarang Pak Oku itu beragama apa ya? Saya nggak. Masih agama Buddha. Saya agama Buddha. Oh, agama Buddha. Tapi pernah dengar cerita Nabi Muhammad tentang ini? Nggak pernah ya? Nggak, nggak, nggak. Nggak pernah. Oke. Saya kasih tahu aja kalau dia dulu setelah lahir. Sebelum lahir Nabi orang Islam ini, Nabi Muhammad ini. Dia, ayahnya meninggal dulu. Dia belum ada. Oh, iya, iya, iya. Setelah dia lahir. Ibumnya, si Kamina itu tidak ada air asinya. Iya, iya. Dia dititipin pada orang desa yang menyusui dia. Nah, waktu itu zaman Arab, orang nyusuh itu dapat upah gitu. Jadi kalau misalnya aku begitu, berarti hampir seperti Nabi Muhammad. Tapi mungkin karena Pak Oku ini orang Buddha, kita angkat Nabi Buddha aja lah. Kalau ibu saya, ibu kantung saya ya seperti itu. Oh, gitu. Jadi nenek ya. Nenek tidak bisa itu ya. Keluar asih. Jadi ibu saya dititip ke itu, tetangganya nenek yang baru merahirkan anak gitu. Tapi kalau ibunya Pak Oku, ada lah asinya untuk Pak Oku yang ada? Iya, iya. Kalau saya sendiri sih tidak masalah. Jadi itu kota sebelah Tokyo yang namanya. Iya, Saitama. Saitama sebenarnya, Saitama itu kabupaten ya. Oh, kabupaten Bekasi lah. Iya, iya, iya. Masuk sekarang tempat Pak Oku sekarang lah. Dan kenapa saya bilang itu, kenapa saya untung tidak masuk TK. Ya, sebenarnya kalau masuk TK, itu sudah diajari itu ya, grup dan hitung-hitungan. Tapi kalau karena saya di penitipan anak, sebelum masuk saya SD, saya tidak bisa baca, menulis. Saya tidak bisa hitung-hitung. Untungnya, begitu saya masuk SD, saya sangat senang belajarnya. Oh, karena nggak bosen? Nggak bosen, nggak bosen. Kalau misalnya saja, misalnya saja waktu TK diajari, sebenarnya otaknya belum siap. Tapi maaf, saya potong. Saya akak salah-salah. Saya dengar di Jepang. Jujur anak TK itu nggak boleh diajarin hitung-hitung segala macam. Iya, itu sebenarnya, sebenarnya begitu. Tapi kenyataannya banyak TK itu ajarin. Karena permintaan orang tua. Oh. Jadi hampur mirip-mirip di sini juga itu ya? Iya, iya. Jadi itu untung tentang itu yang itu ya. Kenapa saya besar sampai begini gitu ya. Jadi saya sering-sering bilang, seumur hidup saya, saya tidak pernah merasa tidak suka belajar. Wow. Iya. Jadi saya inginnya mau belajar terus. Karena mungkin saya tidak masuk TK gitu. Iya, iya. Sehingga belajarnya nggak merasa jemuh gitu. Iya, iya. Jadi dengan begitu SD, SMP, saya itu nilai sekolah saya, boleh dikatakan juara satu atau dua di seluruh sekolah. Wow, keren. Karena saya senang belajar. Dan juga misalnya saja, saya tidak pernah digomongin sama ibu, ayo belajar satu kalipun tidak pernah digomongin. Karena saya sendiri senang belajar. Yes. Tanpa digomongin, ya saya cari buku. Dan kalau di Jepang itu SD dan SMP, asal rajin buku pelajaran yang dikasih dari sekolah, ya kalau memahami itu saja, sudah nilai sekolahnya sudah bagus. Itu sampai SMP atau SMA di kota itu? Kalau SMA nggak. Kalau sampai, dan kalau di kota, namanya Misato ya, nama kotanya Misato. Kalau di Misato itu sampai SMA. SMP, SMP. SMP. Iya, iya. Bisa itu final lagi? Dan yang itu sekolahnya saja. Dan sekolahnya itu kalau SMA, itu saya masuk di kabupaten segera Ciba, namanya Ichikawa. Sebentar, sebentar. Kalau di Indonesia itu kan SMP, SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau di Malaysia kan SMP, SMA langsung 1 paket 5 tahun. Tidak SMP, tidak SMA. Di sana disebut SPM. SPM itu Sijil Pendidikan Menengah. Jadi di sana itu nggak ada SMP, SMA di Malaysia itu. Oh begitu. Yang ada malah kalau kita menyebut SMP, di sana disebut SPM. Terbalik gitu ya. SPM itu singkatan, Sijil Pendidikan Menengah. Jadi menengah dia itu nggak ada menengah pertama, nggak ada menengah atas, hanya menengah saja. Jadi dia 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu, itu anak, kalau dia mau ke diploma, dia boleh terus. Kalau di Indonesia kan harus kelas 12 tamat, baru boleh diploma. Kalau di Malaysia 11 tahun, jadi 6 campur 5 itu, sudah boleh diploma. Tapi kalau dia pergi ke peguan tinggi, ngambil degree, S1, itu tidak bisa langsung dari SPM. Dia harus masuk, pilih 2, 1, namanya STPM. STPM itu, Sijil Tinggi Pendidikan Menengah. Jadi dia harus sampai setahun lagi. Jadi misalnya, Sijil STPM, Sijil Tinggi ya, Sijil Tinggi Pendidikan Menengah, jadi Sijil ini, di sana izazah lah. Jadi misalnya mau ngasuk ke Jamada, atau UBI, dia itu harus ambil satu tahun lagi. Kalau nanti lulus dari STPM itu, baru dia boleh membeli formulir untuk mengambil PTN. Oh, begitu. Jadi kalau dia, jadi di sana tidak semua lulusan sekolah boleh pergi ke S1 langsung. Dia harus lewat satu fase, namanya satu tahun, STPM. itu kalau dia dapat sertifikat STPM itu, dia boleh membeli formulir atau mengikut seleksi perbuatan tinggi mana saja di seluruh Malaysia yang dia ingin masuk. Tapi ada jalur satu lagi, itu namanya Foundation Studies. Jadi Foundation Studies itu diselenggarakan oleh kampus yang mana dia mau masuk di situ saja. Kalau dia mau masuk UI atau IPB atau UGM, dia masuk ke situ sebagai mahasiswa Foundation Studies. tapi di situ nanti juga akan dilihat kalau dia sudah setahun lulus, langsung bisa ambil mata kuliah atau registrasi. Tapi kalau nilainya belum cukup, dia harus tambah satu semester lagi baru boleh ambil mata kuliah. Nah, bukan kayak di Indonesia semua lulus SMK, SMA semua boleh masuk ke kuban tinggi. Akibatnya secara akademis dia sebenarnya nggak punya kemampuan yang bagus. Mungkin dia bagusnya dengan klerikal atau vokasi. Nah, itu kalau di Malaysia tidak bisa semua masuk ke degree itu. Kecuali dapat lulus STPM atau Foundation Studies tadi. Nah, kalau di Jepang bagaimana sebenarnya? Ya, kalau di Jepang ya sama saja. Itu sama dengan Indonesia. Dan sebenarnya kalau sistem pendidikan di Indonesia punya SD 6 tahun, SMP, SMK 33 tahun itu mungkin ambil dari sistem Jepang waktu zaman Jepang gitu. Ya, ya, ya. Jadi, Pak Oku jadi taman SMA di kota satu lagi tadi? Ya, ya. Ichikawa. Ichikawa. Itu sebulah. Mohonnya sebelahan juga sih. Sebulahan. Jadi, Tokyo, Chiba, Saitama itu sebelah-sebulahan. Itu kenapa pindah? Karena di kota tadi nggak ada SMK-nya ya? Nggak, itu kalau SMA itu bebas. Jadi, bebas pilih sesuai dengan itu ya, kepintarannya lah. Jadi, Bapak pilih di kota itu karena orang tuanya pindah kerja atau karena memang pingin di kota itu ada saudaranya atau apa? Bukan, itu dari rumah. Dari rumah bisa. Jadi, jadi ibaratnya itu misalnya saya tinggal di Cikarang. Sambil tinggal di Cikarang, saya ke itu, saya ke SMA yang di Jakarta Timur seperti itu. Kalau Bapak perhatikan atau dengar-dengar apa perbedaan paling mendasar antara sekolah menengah pertama maupun atas di Jepang dan di Indonesia? Yang paling penting ada nggak yang Bapak tahu bedanya atau sama? Lebih kurang? Ya, kalau sebenarnya beda sekali ya. jadi kalau di Jepang SD, SMP itu wajib. Dan wajibnya betul-betul wajib. Wajib sebenarnya wajib bukan untuk muridnya, tapi wajib untuk orang tuanya. Ya, kalau nggak di sekolah lain bakal di orang tua yang dihukum. kan di Indonesia sekarang udah begitu juga namanya wajib belajar. Ya, tapi itu apa namanya masih itu ya biayanya. sekarang seluruh Indonesia mungkin Pak aku belum tahu atau udah tahu tidak selesai reformasi itu APBN itu minimum harus 20% untuk pendidikan negara. Dan itu men-support pendidikan minimum SMP itu nggak boleh minta uang belajarnya di seluruh republik. tapi itu baru 20 tahun terakhir. saya tahu Pak. Tapi kalau mengenai biaya yang betul-betul dilakukan ya setahu saya DKI saja. Ada. Daerah lain juga begitu. Malah ada daerah kayak Ariejo misalnya dia banyak uang dari minyak dan sebagainya. Itu seluruh anak di kota itu kabupaten itu sampai SMA pun nggak bayar uang sekolah. dan kalau misalnya anak saya itu-itu kan. Kalau di sekarang itu sekolah negeri itu mutunya tidak begitu bagus. Oh ya memang sebagian begitu. Oke sekarang balik ke Pak Oku aja. Pak Okunya sampai SMA atau kuliah di Jepang dulu atau sudah langsung di Indonesia? Di Jepang dulu. Ya Jepang dulu. Oh dimana lagi kotanya itu kuliahnya? Kuliahnya di Tokyo. di Fakulti apa? Atau di di sini? Jadi di sini itu ya di slide ada Fakultas Sastra Jurusan Sosiologi Program Studi Hubungan Internasional. Universitas? Universitas Soka. Oh Soka. Ya sebenarnya Universitas Soka itu ada hubungan dengan agama saya. Oh Buddhis itu? Ya iya betul-betul. Soka itu bukan bukan nama bunga ya? Ya Bang Soka juga. Dan sebenarnya sebenarnya saya mau waktu SMA saya mau jadi guru. Ya saya mau jadi guru justru guru bahasa Inggris. Kenapa Bapak ingin jadi guru waktu saudara pamannya? tapi itu jadi waktu pokoknya saya itu ya karena suka pendidikan seperti suka belajar seperti tadi bicara jadi saya waktu SD SMP itu saya selalu evaluasi guru yang anak dan jahat gitu jadi selalu saya menilai guru guru ini bagus atau tidak gitu ya dan kebanyakan guru itu menurut mata saya gurunya tidak bagus terus Bapak ya dan kalau begitu ya itu saya saya aja lah menjadi guru yang bagus gitu ada ego lah ego Bapak kan menilai gurunya kurang bagus penilaiannya itu dipegang sendiri atau dikasih pada pengawat sekolah atau kepada pemerintah pengang sundir pengang sundir pengang sundir saya cuman cuman di dalam hati saya iya 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 bagaimana keindonesianya kemudian dan sebelumnya itu kan sebenarnya saya daftarkan sastra inggris tapi sebenarnya kalau nilai bahasa inggrisnya saya tidak bagus makanya saya daftarkan ke jurusan sosiologi begitu Pak Cik dan setelah itu kemudian itu kan pada tahun kemudian sampai ke indonesia itu gara-gara apa jadi 81 pertama kali datang ke indonesia dengan itu ada saya masuk kegiatan grup itu apa namanya ya orkestiu kalau bahasa indonesia paling tepat orkestiu itu itu apa pertukaran budaya atau gimana jadi itu saya itu kan main musik dan masuk itu kan grup orkestiu dan grup orkestiu itu merencanakan datang jalan-jalan ke asia waktu itu singapore indonesia dan hongkong itu inisiatif dari sekolah atau dari inisiatif dari grupnya itu kalau disini bilang ekstra kurikuler gitu ya ya grupnya itu jadi semua biaya biaya sendiri dengan biaya sendiri dan tahun ke jakarta tahun 81 berapa orang itu grup itu ya grupnya mungkin sekitar 30 orang kira-kira iya dan sebelum saya datang ke indonesia ternyata saya tidak tahu negara indonesia itu seperti apa gitu jadi sebelum berangkat ya anak apa teman-teman bilang itu kan kalau di dalam hutam banyak nyamuk harus itu facting itu maralia atau gimana gitu kan itu gambaran tentang indonesia iya iya dan begitu datang ke jakarta ternyata itu banyak itu kan bangunan tinggi jadi banyak nyamuk ya tapi banyak baikun malah ya dan itu waktu begitu datang ke indonesia saya baru tahu indonesia itu dengarannya sangat besar banyak suku bansa banyak bahasa justru banyak agama sorry sebentar karena indonesia itu dulu pernah dijajah oleh jepang kenapa kok anak jepang gak familiar menang indonesia ya waktu itu kita tahunya bukan indonesia tapi jawa strafesi strafesi sumatera dan borneo gitu nama-nama itu tahu oh mungkin gini karena bahasa jepang itu kan indonesia belum ada iya 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 jadi tahunya pulau-pulau nya aja iya nama pulau-pulau nya saja oh iya betul-betul kan kita mereka kan 17 Agustus 45 sementara jepang itu kan di bom hiroshima nagasaki itu kan di tahun itu jadi dia waktu masuk sini kan indonesia belum ada iya iya jadi namanya negara indonesia gak ada pokoknya apa india beranda gitu ya ya tadi pagi saya tadi pagi saya ada ikut zoom tentang seorang pahlawan nasional yang ikut merancang supaya supaya sokarno mau membacakan proklamasi itu dibantu oleh orang jepang yang memang sudah ingin meninggalkan indonesia dan ingin membantulah apa yamada atau apa saya lupa itu oke oke jadi saya jadi teman-teman jadi tahu juga oh iya anak-anak jepang gak tahu indonesia tahu cuman jawa hindia beranda lah hindia beranda anda oke jadi waktu datang ke jakarta orkest itu tiba-tiba oh ini kok bukannya nyamuk yang banyak kok malah baik kok dimana-mana gitu ya terus gimana dan kalau di itu ya saya belajarnya hubungan internasional dan hubungan internasional itu menurut dosen saya adalah studi perdamaian dan kalau agama saya sejak kecil saya ditanam itu perdamaian dunia bagaimana kita bikin suasana perdamaian dunia ditanamkan gitu terus itu si darthaga utama ya ya dan begitu datang ke indonesia saya kaget dengan negara yang beraneka ragam itu kok bisa menjadi satu kalau seluruh dunia seperti menjadi di indonesia dunia ini damai dong gitu iya iya cuma kalau amerika itu kan hampir satu ekni ada berapa orang ini kan indonesia ini waduh ribuan iya 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 dan disitu ternyata saya dapat cerama dari kutua majeris agama di indonesia mengenai pancasila jadi disitu saya udah dapat inspirasi oh sebenarnya pancasila itulah bikin menyatu indonesia dan kalau firsafat pancasila itu diterapkan ke seluruh dunia dunia ini mungkin bisa seperti menjadi indonesia jadi menyatu gitu ya memang itu yang salah satu ingin kita campaign untuk dunia indonesia itu menjadi sebuah model untuk sebuah model moderate citizen gitu kalau kita lihat di timur tengah middle east yang mayoritas east yang gak habis-habisnya sampai hari ini karena masing-masing pegangannya egoisme kepada egonya dia punya ya mungkin sukunya sendiri bla-bla-bla gitu kan mungkin mungkin Pancasila itu menjadi sebuah apa ya sebuah dalam tanda kutip apa ya constitutional export lah iya iya pokoknya saya 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 bilangnya kunci perdamaian gitu ya jadi dan itu makanya itu saya sangat setelah saya datang ke Indonesia di kuliah kalau kuliah saya ya itu memilih satu negara dan meneliti negara itu jadi saya miliki Indonesia dan meneliti makanya itu baca buku sebentar biar biar nyambung itu tadi grupnya tiup datang 81 habis tiup itu langsung pulang apa gak pulang langsung pulang langsung pulang kalau datang lagi gimana pertumbangannya jatuh hati pertama kali datang atau gimana ya pertama kali datang ya udah jatuh hati jatuh hati ke Indonesia dulu apa ke istrinya istri istri belum istri belum oh belum istri nanti kenapa kok jatuh cinta pada Indonesia yang tadi karena tadi orang beragam-ragam kok bisa bersatu ya itu jadi Indonesia lah menjadi contoh pertamanya dunia jadi Pak Oku datang lagi itu atas biaya sendiri kuliah sendiri atau juga pertukaran pelajar atau apa itu sebenarnya sebenarnya biaya sendiri jadi pertama kali 81 itu dengan grupnya grup itu biaya sendiri dan kemudian 84 itu ada saya punya teman-teman yang betul-betul jatuh cinta Indonesia di apa namanya di universitas saya jadi dengan apa ya mau orang-orang yang mau ke Indonesia lagi saya bikin grup lagi dan waktu itu ya mungkin sekitar 10 orang kira-kira 10 orang lah 84 itu datang ke Indonesia lagi ya itu itu sih ya sekitar satu minggu saja sih 80 datang lagi 84 itu untuk kuliah atau untuk bagaimana hanya jalan-jalan saja jalan-jalan senang-senang saja sendiri waktu itu atau dengan lombongan 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 yang tiup lagi lain lagi lain lagi lain lagi terus di antara berapa orang itu tinggal Pak Oku sendiri atau yang lain juga di sini ya sama-sama jadi ya itu ada hubungan juga ada hubungan dengan majeris agama Bunda itu itu apa ya Walubi ya apa itu Walubi jadi di bawah Walubi itu berarti dengan ibu umur daya itu ya iya jadi sebagai anggota Walubi namanya NSI gitu Nichiren Social Indonesia itu yang ibu umur daya ketuanya di Indonesia kan itu beda lagi kayaknya Walubi itu dia itu apa ya dia buddh juga buddh-buddh jadi kalau Walubi itu ya itu persatuan agama Buddha di Indonesia salah satu anggotanya yang NSI ya tadi Nichiren Social Indonesia ya tapi Pak Oku mengenal ibu murdaya tidak enggak 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 pernah enggak kenal cuma tahu nama saja oh i see sebab disini kan ada Walubi kalau Kongucu itu kan disini namanya apa itu ya ada teman saya ketua dari salah satu Kongucu itu Mataki Mataki masyarakat oh masyarakat Tiongowa Kongucu Indonesia kalau salah gitu oh iya iya oke jadi Pak Oku Pak Oku masuk lagi 84 bersama teman-teman tapi itu berapa orang memang tinggal disini sama seperti Pak Oku atau Pak Oku doang antara antara teman-teman itu ya satu pun enggak ada saya sendiri oh lain balik lagi enggak enggak itu kalau 84 itu ya cuma sekedar satu minggu saja jalan-jalan di Indonesia oh jadi jalan-jalan dia mereka pulang Pak Oku enggak pulang saya pulang juga saya pulang juga oh nanti balik lagi tahun berapa tahun 87 oh kalau ini kita balik sendiri jadi sebenarnya itu ya setelah lulus kuryah saya mau datang ke Indonesia sebagai mahasiswa luar negeri gitu oh 87 itu udah jadi sarjana di sana duluan ya iya jadi 84 84 jadi kalau 84 itu waktu jadi sarjana di Jepang oh jadi setelah lulus tapi untuk itu administrasi mengurus untuk datang ke Indonesia agak repot iya iya dan 87 baru dapat izin visa dapat visa makanya visa belajar iya iya setahun setahun itu ya iya iya itu jadi gunakan untuk kuliah di Gajah Mada apa di mana waktu itu di UI oh di UI di Depok iya di Depok jadi ketemu isinya di Depok itu apa di mana belum belum masih jauh masih jauh oke terus terus oke ya jadi 87 ya saya UI dan sebenarnya rencananya kita 4 tahun saya balik ke Jepang rencananya waktu itu tapi saya makin suka di Indonesia dan tahun 90 waktu tahun 90 itu ada itu ya program pertukaran pertukaran mahasiswa pokoknya itu ya kerjasama kelompok mahasiswa Indonesia dan kelompok mahasiswa Jepang Bapak Bapak Tadi di UI 87 itu masuk Fakultas apa atau program Sudi jadi itu di Fakultas Sastra ada ada namanya semacam kursus ya atau saya bilang D1,5 jadi namanya BIPA Bahasa Indonesia untuk peserta asing oh iya benar jadi saya masuk bahasa Indonesia itu itu tiga semester jadi bisa bahasa lah iya dan sebenarnya sebelum saya datang ke Indonesia saya sudah belajar bahasa Indonesia di Jepang juga jadi BIPA itu kan bahasa Indonesia untuk pendatang asing itu kan penetur asing atau peserta asing karena ada teman kita yang dari Mesir itu yang buka channel dia itu dia juga dimuancarai banyak yang kalung di BIPA itu saya tahunya BIPA di situ dan karena saya mau tetap di Indonesia setelah lulus BIPA tetap di UI sebagai mahasiswa pendengar jadi jadi mahasiswa pendengar di jurusan Jawa dan dan FISIP fakultas jadi masa itu Pak itu biaya sendiri semua itu ya itu biaya sendiri semua iya orang di Jepang sana enggak bilang kenapa disitu terus sukanya bagaimana kalau ibu saya mendukung saya terus di pertimbangannya dia mendukung itu apa karena dulu waktu ibu masih remaja pernah dengar tentang Jawa atau apa atau karena apa pertimbangan dia karena karena saya ibu saya mendukung untuk mengujudkan keinginan saya gitu hanya begitu ibu saya percaya saya saya pikir siapa tahu dia dulu zaman orang Jepang disini tahun 42 itu bapaknya pernah disini kalau keluarga saya tidak ada hubungan dengan Indonesia jadi kalau begitu Pak aku sampai dengan ibu dan kemudian selanjutnya apa dalam 15 menit sebelum masuk ke babak kedua ini babak pertama nanti mendirikan perusahaan silahkan jadi 89 kalau tidak salah ada acara homestay di Jawa Wonogiri di di disitulah baru ketemu istri wah berarti sama saya saya 89 meritnya oh begitu tapi saya saya meritnya kalau meritnya saya 92 berarti 3 tahun proses diplomati ilulah dan 91 saya pindah ke UGM sebagai mahasiswa kelas Jawa jadi seperti Pak bentar urusan kahwin ini atau nikah ini bukan perkara mudah itu bagaimana pertimbangannya akhirnya saya menikah dengan orang Indonesia jadi ini ceritanya Pak jadi waktu itu calon istri saya itu masih anak SMA oke dan itu di Wonogiri itu jadi yang ada waduk besar sekali iya waduk gajah mungkuru agak dalam lagi oke dan waktu itu saya nanya setelah itu setelah lulus SMA kamu mau ngapain kalau bisa mau kuliah gitu tapi secara ekonomi tidak bisa dan kebetulan saya pindah ke UGM saya tinggal di Jogja dan saya usulkanku orang tuanya dia itu saya nanti tinggal di Jogja kalau mau titipku saya saja anaknya paling tidak saya bisa mengajar bahasa Jepang orang tuanya setuju bagaimana berani titip pada seorang Uku yang dia dibawa ke Jepang nanti anak saya gimana sudah kenal kali lama jadi maksudnya di titip itu ikut belajar ke Jogja belum pikiran mau nikah dengan dia belum tapi senang sebenarnya modus jadi waktu di Jogja saya sewain satu kamar lagi kosnya dan kalau itu sebagai orang tua kalau cewek satu cewek saja titip yang enak sama tetangga jadi itu tiga cewek teman-teman dengan tiga cewek itu bawahnya titip saya saya kan kuliah di Jogja dulu jadi zaman dulu kadang-kadang satu kamar bisa berdua orang tapi itu mahasiswa mahasiswi jadi waktu itu dibilang kumpul kebo itu teman saya itu teman saya Pak jadi dalam satu kos itu kamar sebelahnya itu teman saya yang itu itu dulu saya zaman Jogja itu terkenal namanya kumpul kebo iya-iya saya tahu juga itu maksudnya kerbau berkumpul jadi gak beneran jadi gak bener tapi kalau teman saya betul-betul kalau Pak aku bener malah mencari kamar dengan teman wanita yang iya-iya pokoknya kamarnya beda padahal waktu itu orang satu kamar mahasiswa malah sudah jadi ya apa ya kebiasaan yang tidak baik tapi banyak yang melakukannya kan gitu ya sebenarnya saya tidak pernah pacaran zaman kuliah jadi saya tidak kumpulkan siapa-siapa oke terus dan itu satu tahun mohonnya ngajar di situ dan di situ sudah nikah oh sebentar karena urusan nikah ini kan memang Jogja itu sih sebahagian keluarga kan satu rumah ada yang agamanya tiga macam kan ada yang Islam ada yang Nasrani itu orang monogiri tadi mudah enggak ketika Pak ya jadi saya itu saya nanyaku itu mertua itu saya mau nikah tapi saya tidak mau berubahin agama saya mau tetapnya agama Buddha bagaimana itu anak siapa nama isinya Indah Indah itu orang Jawa beragama Islam Islam kadang-kadang ada yang Kristian juga di Jogja satu rumah oke jadi dibolehin oleh orang tua Indah iya dan itu mereka bilang itu walaupun Islam tapi Islam Jawa tidak ketat ya apapunnya itulah lagi pula mereka sudah percaya dengan Pak Oku sejak Wondogiri jadi tidak usah tidak usah ganti agama cuma waktu pernikahan kalau agamanya beda urusannya itu ramah dan mahal memang tidak dibolehkan oleh Islam kalau yang lakinya yang bukan Muslim jadi biasanya masuk Islam sebagai formasi jadi ya sudah waktu nikah saja saya saya pindah ke Islam dan saya sunat juga gitu oh disuruh sunat beneran ya ya dengan begitulah nikah oh berarti kalau berani kalau berani disunat juga berarti itu cinta betul itu ya kalau enggak kau dah takut duluan waduh ini gimana tapi sebenarnya yaudah dan setelah nikah itu sebenarnya pindah ke Solo tapi diindang itu kontrak rumah tapi rumah itu sudah jelek itu apa namanya atapnya sudah rusak jadi langsung ke apa istilahnya apa istana mertua indah jadi satu tahun saya agak ketawa tadi ketika saya jadi ingat si Daddy Corbuza siapa itu Daddy Corbuza tahu tidak enggak tahu wow itu orang paling terkenal di Indonesia podcastnya itu malah didatangi wakil presiden ke rumahnya untuk wawancat kalau menteri enggak usah tanya lagi sudah banyak banget yang ke rumah dia terakhir kemarin wakil presiden Ma'ruf Amin itu ke rumah ke podcast dia karena dia punya follower lebih dari 5 juta 10 juta atau berapa oh begitu jadi nanti boleh Bapak klik di internet Daddy Corbuza podcast jadi dia ini keturunan Chinese agamanya kalau enggak salah Buddha juga oh begitu dia ini dulu adalah illusionis jadi orang yang main sulap itu dan dan kehebatan sulapnya itu sampai tingkat dunia dia juara dunia jadi dikenal hanya di Indonesia seluruh dunia pada puncak karirnya itu yang ibaratnya kalau di UFC itu kayak si kayak si apa itu yang dari Dagestan itu yang mengalahkan mereka itu kan dia juara dunia setelah itu dia mengundurkan diri kan kan itu kan si 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 Deddy Corbuza begitu juga dia setelah menjuarai dunia dia mengundurkan diri karena dia lihat youtube sudah banyak membocorkan rahasia-rahasia oh begitu malah dia paling heboh lagi di stadion sepak bola itu yang di sorai itu atau gelora itu dia pernah sama apa menyetir mobil sekian jauh itu ditutup mata berlapis-lapis dia gak lihat apa-apa itu tidak ada yang kenapa oh iya 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 dia sangat terkenal lah iya 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 dan kemudian setelah dia mundur dari dunia ilusionis itu dia kalau di tingkat dunia kan David Comfortville ya iya itu begitulah dan kemudian dia mengundurkan diri menjadi host tv acaranya hitam putih gitu oh iya iya saya pernah tahu itu rambutnya potak dia sampai kemudian dia mundur dari tv dia buat podcast sendiri sekarang podcast itu nomor satu di Indonesia followernya itu jadi jangankan jangankan tingkat orang tingkat menteri menteri keuangan menteri kesehatan menteri luhut wakil presiden ke rumahnya itu oh jadi oke kembali ke tadi dia itu kan masuk islam jadi dia dibilang gue udah sunat loh jangan lu pikir enggak oh begitu jadi karena itu saya ingat ya oke lanjut jadi jadi setelah Jogja terus gimana dan satu tahun tinggal di Wonogiri desa banget pondok mertua indah ya iya pondok mertua indah dan setelah itu sama-sama istri kembali ke Depok ke Jawa dan itu waktu itu saya sudah itu dosen di Dharma Persada jadi sebagai dosen di dosen Dharma Persada ya saya dapat visa kerja ya jadi itu ini turistis ini 89 sampai 2004 15 tahun dan kemudian karena ada permintaan dari Bogor Papuan jadi waktu itu saya tinggal beri rumah di Bogor maksudnya Universitas Papuan iya iya jadi karena Universitas Papuan buka jurusan Jepang secara baru oh iya kenapa saya harus mengulang karena saya married itu di Pakuan itu oh begitu namanya itu Cihelit itu saya menikahnya di itu karena kakak ipar saya di Villa Duta jadi di belakangnya itu Cihelit depannya Villa Duta beranang siang oh iya 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 itu buka S2 di Pakuan jadi saya ikut program S2 jadi programnya di sini teris pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup itu S2 ada ada dosen satu teman saya S3 namanya Pak Sri Suhara namanya kata Bapak pernah dia mengajar Pajatila dosen DS2 dari itu UNJ dan itu apa UNJ dan IPB ya IPB Bogor ya ya jadi waktu itu Bapak S2 di Pakuan itu kan berarti sudah ada anak atau belum mengenai anak kalau mengenai anak ya itu setelah nikah selama 17 tahun saya gak bisa dapat anak jadi anaknya baru itu kelas A6 dan kelas 4 SD itu menarik itu maksudnya gak dapat itu karena alamiah atau karena KB atau karena alamiah tapi setelah 17 malah baru dapat iya dan saya sudah periksa justru masalahnya ada di saya jadi fungsi reproduksinya itu lemas sekali saya jadi harus diapain supaya pengalaman kita aja gimana itu itu satu itu apa saya minum vitamin terus gitu vitamin komplek minum vitamin terus baru kemudian atau karena kebanyakan minum vitamin masalahnya itu kenapa kan Bapak 17 tahun belum punya anak itu karena lemah tadi secara apa itu genetika atau apa kemudian yang minum vitamin ini setelah itu ketahuan atau setelah ketahuan setelah ketahuan saya takut confused apa karena minum vitamin sebelumnya oh justru karena minum vitamin ini untuk memperkuat tadi dan sebenarnya itu selama apa belum bisa dapat anak usahanya macam-macam jadi tadi itu mungkin Bapak tahu melepati putih yang yang main silat itu atau main jadi itu namanya Pak Gembong yang bikin melepati putih itu Pak Gembong yang di Pak Guwahati atau di mana itu lupa kalau melepati putih pusatnya di Jogja tapi Pak Gembong itu setiap bulan datang ke Jakarta untuk mengobati jadi saya diobati terus sama Pak Gembong kalau Bapak bilang melepati putih saya tahu itu kan sebuah Pak Depokan yang tapi kalau Bapak bilang burung darah itu berarti itu di Maliboru gorengan itu Pak silahkan dan juga saya diobati sama Mama Loren juga jadi ya sebenarnya kisah sebelum dapat anak itu ya menarik dan saya sebenarnya saya ceritain di dalam majalah yang saya bikin itu kenapa Bapak bisa dapat mungkin karena vitamin tadi terus itu amazing ya artinya wah ini Tuhan ternyata dengar doa saya 17 tahun justru 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 saya putus asa semua ya jadi udah udah gak usah gak bisa sampai meninggal sudah betul-betul tidak usah dapat apa-apa gitu oke Pak saya sama istri betul-betul saya kasih insight sedikit urusan 17 tahun ini tadi kan saya kasih insight Bapak Nabi Muhammad dalam Islam itu yang gak ada ayah susu-ibu itu kan jadi susu-ibu jadi saya kasih insight dari soal 17 tahun jadi dalam kitab suci Al-Quran orang Islam itu ada sebuah kisah seorang Nabi yang Nabi itu ketika jadi Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir dalam Islam salah satu Nabi disebut dalam Al-Quran itu namanya Nabi Yusuf jadi dalam Islam itu sebenarnya jumlah Nabi itu 129 ribu tetapi yang namanya disebut dalam Al-Quran 25 orang doang salah satu yang disebut namanya Nabi Yusuf malah ada satu suratnya itu surat Yusuf nah Yusuf ini punya ayah yang punya ibunya dua jadi dia ini waktu kecil rupanya sudah akan ditakdirkan oleh Tuhan itu jadi Nabi karena bapaknya sendiri Nabi kan anaknya ini gak tahu siapa yang bakal jadi dia waktu kecil itu disayang betul oleh ayahnya saudara-saudara kandung yang lain ibu dengan dia ini cemburu pada dia gitu karena cemburunya mereka ingin menghabisi atau ingin mencelakakan si Yusuf ini gitu jadi kisahnya nanti bapak bisa baca tapi singkat cerita ini mau kisah tentang Pak Oku nih bukan kita nama Yusuf cuman saya mau bilang dia itu pernah bermimpi gitu dalam mimpinya itu katanya tujuh bintang itu sujud kepada dia gitu nah dia cerita pada ayahnya mimpi itu kata ayahnya mimpi kamu ini jangan kamu ceritakan pada saudara-saudara kamu kamu bakal dihabisi nah rupanya Pak itu Yusuf ini pernah diajak oleh saudara-saudaranya yang yang bapaknya udah gak gak mau melepas dia karena nanti ada apa-apa ini karena kan mereka ini udah kelihatan kalau bahasa Jawa Uri lah gak suka lah tapi pura-pura sayang nanti rupanya benar Pak di jalan ya ini dijempulungin ke sumur tua Pak yang gak ada airnya itu kemudian ditinggalin begitu aja terus mereka pulang-pulang bawa baju udah berdarah ditanya kemana adik kamu katanya adiknya itu diserang oleh serigala gitu jadi mereka menyelamatkan tapi gak berhasil ini bajunya aja yang kebawa tapi bapaknya gak terlalu percaya pada keterangan saudara-saudara atau anaknya ini tapi apa boleh buat masa itu gimana mengecek orang padang tandus hari mana letaknya pun dia gak tau itu bapaknya Nabi Nabi Yaakub namanya dia sampai nangis sedih itu sampai buta matanya itu tadi bapak tau singkat ceritanya itu Nabi itu kemudian ditemukan oleh pedagang yang lewat jalan itu mereka lihat ada sumur wah ini ada air nih begitu dia lihat ke dalam itu kok bukan air ada orang anak kecil makanya ditolong oleh mereka diangkat tapi sampai ke pasar bukannya dikasih makan dijual dijual sebagai budak masa itu kan ceritanya Nabi Yusuf ini kemudian sampai dibeli oleh seorang raja yang raja ini punya isi cantik sekali jadi Yusuf pemuda yang gantengnya itu gak ada tandingannya di satu negara itu saking gantengnya handsome itu sehingga gak ada wanita yang melihat dia itu yang gak jatuh hati itu gak ada termasuk istri raja ini oh wah itu bahaya bahaya kan jadi ketika rajanya gak di rumah dia menggoda Yusuf yang pemuda yang baru tumbuh ini ya Yusufnya itu gak mau karena dia ini kan pada Tuhan dia lari ke pintu mau keluar di ini dikejar oleh si Zuleha ini ditarik bajunya koyak bajunya begitu depan pintu rajanya datang karena isinya gak ada dimana kok ada di kamar bersama Yusuf itu jadi rajanya marah terus ditanya pada menteri penasehatnya ini diapain nih kata dia begini coba lihat itu koyak bajunya di depan apa belakang kalau koyaknya di depan ini Yusuf ini yang gak benar tapi kalau koyak di belakang itu perempuan istri kamu yang gak benar katanya gitu nah ternyata di belakang akhirnya istri raja ini menjadi buah bibir orang senegara bahwa dia berbuat selingkuh dan memaksa anak muda yang jadi budak dia untuk dia gencanin si istri raja ini mendengar ini kesel akhirnya dia undang istri pangeran pangeran lain makan malam di sana kemudian masing-masing mereka setiap meja dikasih buah dikasih pisau masing-masing untuk buka buah masing-masing kemudian setelah semua hadir Yusufnya disuruh datang kepentas itu semua wanita itu melihatnya terperangah melongok sehingga dia bukan ngupas buahnya ngupas tangannya sendiri sehingga gak sadar begitu ganteng makanya di dalam Islam itu selalu kalau ada orang mau lahirin anak pasti doanya supaya ganteng seperti Nabi Yusuf itu yang ingin saya ceritakan bukan karena ini forumnya Pak Oku itu mimpinya Yusuf itu tujuh bintang tunduk kepada dia itu tahu gak saudara-saudara yang tujuh itu yang mencemplungkan dia ke dalam sumur tua itu kemudian harus menghadap dia karena dia sudah jadi Raja Mesir dan waktu itu kampung ayah dan saudaranya itu penceklik gak ada hasil bumi segala macam udah kelaparan mereka datang ke Mesir lalu minta tolong pada Raja Mesir yang Raja itu adik dia yang dicemplungin ke sumur dia udah gak tahu lagi nah yang saya cerita antara mimpi dan tujuh saudaranya sujud kepada dia karena minta tolong dikasih beras gandum itu itu 17 tahun lamanya Pak oh makanya cerita kampung ya jadi saya agak panjang dikit jadi ada hubungannya tidak gini Pak seorang Nabi saja baru terwujud cita-citanya 17 tahun kemudian untuk orang hukum gitu jadi bisa Bapak pahami Tuhan itu kadang-kadang memberi sesuatu pada waktu yang terbaik bukan sesuai dengan yang kita mau kapan gitu oke lanjut sudah selesai Pak Kuan dan seterusnya bagaimana dan itu kalau tahun 2004 itu masih di dalam perusahaan tapi waktu itu ada masalah itu ya visa dan justru waktu itu saya diminta dari Mitubishi elektrik menjadi penerjemah untuk presiden direktur oke begini Pak kita skip aja disitu karena chapter terutamanya chapter keduanya Pak Oku yang belakangan saya tahu sudah punya perusahaan training dan apa saja training ini dan sudah berapa yang memanfaatkannya dan seperti apa kalau orang lain ingin memanfaatkan jasa itu itu yang kita masuk ke bab dua nanti bab tiga tentang yang Bapak mau sharing tadi di PPT-nya oke perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa training apa dan bisa dimanfaatkan oleh siapa dan bagaimana cara memanfaatkan silahkan ya jadi itu kalau PT saya namanya PT Industrial Support Service Indonesia ya dan dan kalau PT saya itu apa jasanya jasanya konsultan dan training jasa umum jasa utamanya dan jasa utamanya jadi ini ini jasa PT. Ishi training untuk perusahaan konsultan bimbingan SDM kemudian pendidikan bahasa Jepang penerjemahan dan seperti itu dan satu lagi adalah kami sebenarnya setiap bulan bikin majalah namanya majalah komunikasi IJ dan kalau majalah itu sudah 15 tahun lebih dilanjutkan dan dalam isi majalah itu sudah beberapa yang isian di majalah itu sudah dijadikan buku jadi buku ini semua dua bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu ini yang ada di sini tanggung mengenai training kalau mengenai boleh gak Pak Oku tolong bacain sedikit judul-judul dari buku tadi iya oke jadi ini pertama itu ini sebenarnya tadi bilang itu ya di Jogja saya mengajar bahasa Jepang ke istri saya waktu itulah bikin BJ Sistem dan kalau BJ Sistem ini sangat cepat dan sangat sistematik kalau pakai BJ Sistem ini dalam satu tahun setengah tahun setengah tahun kemampuan bahasa Jepang setelah lulus itu masih Pak Oku selenggarakan juga kursusnya ya masih-masih oke oke terus yang berikutnya ya berikutnya ini Pak Zulze bahasa jadi ini berdasarkan nanti pada pada Zoom yang lain saya akan mengkursuskan tentang bagaimana belajar bahasa Jepang dan seterusnya boleh boleh ini overview aja ya ya dan kalau berdasarkan buku ini saya bikin buku lagi khusus untuk pabrik jadi ini percakapan-percakapan di pabrik langsung bisa belajar jadi bahasa Jepang for special purpose ya ya betul dan kemudian ini buku bahasa Indonesia untuk orang Jepang dan ini gambarnya agak bulat tapi ini istri saya oh yang sebentar yang sebelah kanan sebelah kiri sama dua ini dua-duanya sama ini orangnya sama-sama jadi ini jadi ini buku pelajaran bahasa Indonesia Indonesia untuk orang Jepang dan ini seperti yang tadi khusus untuk pabrik oke ya kemudian inilah buku-buku yang saya terbitkan berdasarkan majalah pertama adalah kunci dalam operasi pabrik jadi kunci-kata kunci-kata kunci yang bikin pakai di pabrik saya menjelaskan jadi jadi maksudnya kata-kata kunci yang sering dipakai orang Jepang di ya ya seperti seperti Kaizen apa Dimaes atau apa jadi maksudnya ini korporat culture-nya ya jadi ini sangat berguna anak-anak yang berkerja di perusahaan Jepang jadi supaya para pekerja itu tahu tuh orang Jepang itu makanya ini 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 lucunya itu ada staf saya bantu bikin buku ini jadi dia itu kan mempelajari semua kan isi bukunya dan begitu dia masuk perusahaan Jepang sebagai anak baru ya dia bicara-bicara dia dinyatakan itu dia sudah kuliah teknik di Jepang gitu karena sudah tahu kata kunci banyak sekali ya ya nah yang kedua adalah dari kusik keyword jadi jadi sebenarnya yang dimaksud itu adalah corporate culture perusahaan Jepang sebenarnya kan gitu tapi memang itu apa keyword jadi saya mendapatkan keyword di dalam buku ini gitu satu per satu gitu oh iya artinya kalau kaitan itu apa iya 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 kadang-kadang judul ini harus jelas kalau tidak menggambarkan isi yang sebenarnya sangat luas iya dan kemudian itu yang sebenarnya itu bentuknya sama tapi kalau ini QC QQA itu kata kunci yang ada kaitan dengan quality di pabrik ya kalau QC ini quality apa QC itu quality control oh QC dan kalau QA itu quality assurance oh quality assurance iya iya jadi quality assurance kemudian ngomong begini ngomong begitu ini ini sebenarnya apa buku percakapan yang ringan-ringan gitu oh jadi saya sering-sering bilang kalau bagi orang Jepang kalau main di karaoke bukunya sangat pas gitu jadi ini adalah pembicaraan sehari-hari iya 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 jadi misalnya kalau orang Indonesia bilang selamat pagi Jawa Tung selamat pagi kalau orang Indonesia bilang apa kabar kabar itu dengan dua bahasa kenapa judulnya Bapak menyebutnya ngomong gini ngomong gitu supaya mudah dipaham karena lucu karena lucu bukan kau begini kau begitu kemudian safety drive kemarin ada di Kalimantan di Balikpapang ada itu kan lemblong yang kecerakannya sangat apa ya menyedihkan sebenarnya kalau baca buku ini tidak akan jadi begitu kenapa itu lemblong ada urusan dengan buku ini ya karena itu lemblong itu sebenarnya itu bisa diatasi dengan cara nyetirnya ya artinya mengatur antara iya iya kenapa Pak Huku ini mau ngajar orang Jepang kalau bawa mobil di Indonesia begini gitu bukan banyak orang banyak sopir di Indonesia banyak yang tidak tahu kebiasaan mobil gitu iya kalau misalnya kalau injak lemnya terus tentu saja menjadi lemblong karena lemnya jadi panas gitu iya panas dan tipis terus iya 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 dan pokoknya itu kalau di Jepang untuk ambil SIM harus belajar itu ya mengenai mobil ya itu yang dikumpulkan di buku ini kalau di sini kan SIM itu kan harus jadi sniper ya jago tembak iya 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 tembak tiba-tiba gak bisa tak umar kajalan jadi untuk nyetir pengatauan dasar ya itu safety drive kemudian sekolah di Jepang itu ya jadi banyak yang tanya ini guiding untuk orang Indonesia yang mau anaknya sekolah di Jepang iya iya saya cerita itu waktu saya SD dan SMP sekolah waktu saya SD SMP seperti apa itu dan menurut saya sekolah waktu itulah sekolah Jepang yang sangat ideal iya iya sistemnya bukan pembelajarannya saja tapi kegiatan buku ini bisa didapet gimana caranya iya email ke saya langsung kirim oh iya jangan cari-cari di Gramedia enggak ada di Tokopedia juga ada oh artinya distributionnya by online iya iya dan ini ini terakhir itu dongeng biasa wakilnya kalau gitu nanti kita akan membuat zoom lagi berbuku itu nanti dibuat kontennya apa overview-nya sehingga yang ingin mendapatkan pertambahan upskilling atau apapun namanya jadi lebih terang sebenarnya di Youtube sudah saya upload penjelasan setiap buku oh gitu ya iya iya dan kalau ini dongeng Miyaza kalau Miyaza Kenji itu pendongeng yang sangat terkenal di Jepang karena karena saya cinta dia ya dongeng dia terjemah ke bahasa Indonesia jadi saya dijadikan buku dengan dua bahasa gitu dan kalau ini sih itu Matuista Konosuke Matuista Konosuke itu dikatakan Dewa Management di Jepang waktu dia masih hidup dia orang terkaya di Jepang dan ternyata dia sebenarnya bukan sebagai pengusaha dia kenapa sukses sebagai pengusaha karena dia tahu manusia itu apa gitu jadi buku dia kata-kata mutiara dia itu saya minta ada buku bahasa Jepangnya itu bagian kata-kata mutiara itu terjemah kita boleh skip ini terus jadi apa training-training Pak buku itu bisa diakses dimana kalau ingin orang mengikutinya dan tentang apa investment ofisnya dan sebagainya ini ini trainingnya ya jadi trainingnya ada Horenso dan nanti saya cerita ya sebagian pokoknya saya menjelaskan sebagian training dari Horenso dengan gratis seharusnya bayar artinya setidaknya kan yang lainnya orang ada saya aja tertarik ingin mempelajari dan mengajak itu kalau misalnya kita ngajak teman 5-10 orang itu bagaimana ya bisa bisa minimumnya berapa orang atau gimana jadi kalau ini sistemnya begini Pak jadi ada sistem perorangan ya kalau sistem perorangan itu ya training satu hari 1,29 1,29 juta dan kalau training dua hari 2,38 juta jadi itu semua training sama 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 ya tapi kalau misalnya dia 5 orang dia harus bayar 5-5-nya sama atau dia boleh gimana ya jadi misalnya saja kalau 5 orang itu tetap berdasarkan ini tapi kalau misalnya ya kalau misalnya 10 orang dijadikan in-house saja jadi sudah 1 paket jadi kalau in-house itu apa kalau in-house itu 9,8 juta oh jadi biarpun orangnya orangnya banyak tidak dikurangin 1 orang kali artinya 10 yang bayar 9 atau 8 gitu ya kalau misalnya 20 orang pun harganya sama jadi 9 itu boleh berapapun maksimumnya 30 kali maksimumnya kalau training maksimumnya 24 orang 24 kalau training yang lain tidak ada maksimumnya asal buat orang berapa orang pun apa-apa misalnya gini ada yang asosiasi dosen Indonesia ini supaya investasi perorangannya lebih cheap misalnya dia itu baiknya berapa orang supaya pembaginya dia jadi lebih bisa 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 bikin bisnis ya enggak maksudnya apa itu kira-kira pengalaman yang pernah kalau 10 orang itu berarti 9, sekian tinggal masing-masing orang tinggal 900 hari dan biasanya kalau minta itu ya namanya in-house training itu dari perusahaan jadi perusahaan yang bayar bukan ini kan orang ini kan bukan orang perusahaan ini orang-orang peribadi iya jadi itu dia kalau misalnya satu paket itu satu orang 1.900.000 apa berapa tadi itu itu kalau dia misalnya misalnya ini 10 orang itu kan yang 10 ini harus bayar 8 orang saja atau harus 10-10 nya atau gimana jadi itu kalau misalnya kalau orangnya beda-beda ya kalau bukan satu perusahaan kalau begitu ya satu orang satu orang bayar ini ini kan orangnya komunitas nih kalau komunitas itu atas nama komunitas minta saya saja bikin yang menjadi diantara yang mengalokasikan waktu ngajak temannya investasi tenaga kan dia mungkin dengan begitu kalau dua orang dia sehingga kalau bisa membuat dia tidak harus membayar penuh mudah nanti kita diskusikan ya maaf itu nanti setengah empat saya ada zoom yang lain ini kan sudah jam tiga kurang sekarang kita masuk ke materi tadi ya materi Horenzo ya jadi nanti saya kirim itu brosur itu karena kita dengar Horenzo ya jadi kita masuk inti jadi hari ini kita bicara mengenai Horenzo itu apa ya jadi kalau ini sudah termasuk salah satu tips Horenzo jadi untuk menceritakan sesuatu itu lebih bagus topiknya dibagi tiga jadi setiap kali itu ya dengan forumnya Pak Reza saya itu ya topiknya tiga ya dan topik tiga itu diulangi tiga kali ini namanya pendahuluan pendahuluan akan bicara apa kemudian isinya dan kemudian kesimpulannya jadi itu saya namakan sistem tiga kali tiga dan hari ini saya akan menjelaskan pertama Horenzo itu apa kemudian Sin Horenzo itu apa dan Nortiga Filosofat asal Sin Horenzo dan sekarang bagian pertama Horenzo itu apa dan sebenarnya kalau Horenzo itu ambil kuni dari hokok ren laku soudan kalau hokok itu plakoran laku itu menginformasikan dan soudan konsultasi dan kalau ini tiga yang hokok ren soudan itu kalau di perusahaan Jepang dianggap sebagai kewajiban karyawan kantor jadi kalau di Jepang apa-apa yang dilakukan harus melaporkan ke atasan itu hokok kemudian kalau dapat informasi dari misalnya customer atau misalnya dari pemerintah atau gimana itu informasi itu disebarkan ke rekan-rekan kerja itu namanya laku dan kalau misalnya saja untuk mengerjakan suatu kerja dan misalnya bingung ya itu namanya harus konsultasi ke atasan dan ini sebenarnya itu Horenzo yang pada umumnya jadi pada umumnya itu jadi boleh dikatakan pada umumnya kalau Horenzo dianggap sebagai bahan belajar untuk karyawan baru gitu itu namanya Horenzo itu bagian pertama sudah selesai bagian kedua adalah kemudian Horenzo itu apa dan kalau sebenarnya yang membuat Horenzo adalah Bapak Masashi Itofuji dan kalau Bapak Masashi Itofuji itu sebenarnya dia adalah trainer trainer untuk training umum untuk apa ya namanya untuk customer jadi dia sering-sering mengadakan training seperti management atau apa gitu dan dia seperti saya suka belajar jadi dia sering-sering baca buku yang dari Amerika atau apa pokoknya ada kaitan dengan management dan itu diajarkan di tempat customer dan dia itu kontraknya habis dan dia jadi mandiri dan mandiri jadi mandiri dan itu tapi customernya masih minta lagi tapi untuk itu harus ada judulnya dan pada waktu itu apa namanya ilmu Horenzo itu terkenal di Jepang jadi bagaimana judulnya saja jadikan Horenzo gitu tapi sebenarnya kalau yang Bapak Ito Fuji yang lakukan itu sebenarnya manajemen secara umum jadi sebenarnya Bapak Ito Fuji saya pernah tahun 2019 saya katamu langsung sama Bapak Ito Fuji Bapak Ito Fuji cerita saya sebenarnya Horenzo itu cuma namanya saja sebenarnya apa yang saya terapkan adalah yang ada di sini orang pintar kerja itu seperti apa gitu jadi kalau orang pintar kerja itu adalah masing-masing orang skill dan dengan skill itu saja bekerja itu dan Horenzo ya misalnya kalau ya boleh Horenzo boleh dikatakan itulah komunikasi ilmu komunikasi jadi kalau misalnya saja walaupun ada skill tapi komunikasinya tidak ada ya kinerjanya 0 ya tapi misalnya kalau skill hanya 5 tapi Horenzo bisa 20 ya hasilnya jadi 100 ya ya itu ilmu apa ini itu rumusnya ya jadi ya kalau di barat ya kalau di Amerika gimana ya mereka skill-nya bagus tapi Horenzo-nya hampir tidak ada makanya perusahaan-perusahaan Amerika itu secara perusahaan ya tidak begitu maju tapi kalau di Jepang itu mengutamakan Horenzo makanya itu ya perusahaan-perusahaan Jepang itu maju gitu ya dan dengan tidak beresnya Horenzo perusahaan bisa bangkrut juga dan dalam itu ya training saya saya memberikan beberapa kisah nyata yang betul-betul bangkrut gitu karena tidak informasi gitu ya dan sebaliknya kalau perusahaan yang lancarnya Horenzo perusahaannya bisa maju gitu dan kalau yang Bapak Itofuji untuk mendupankan Horenzo ada judul satu lagi adalah manajemen melalui informasi jadi sebenarnya perusahaan bisa maju atau tidak maju sangat tergantung semangatnya atau motivasinya masing-masing karyawan dan untuk meningkatkan motivasi masing-masing karyawan apa yang menjadi pupuk adalah informasi misalnya sekarang perusahaan kita seperti apa dan sebagainya seperti itu nah itulah pokoknya sekedar kenapa si Horenzo itu seperti apa gitu ya kalau itu karena ada waktu 10 menit setidaknya saya mau tanya jadi Horenzo ini sebenarnya adalah kemampuan komunikasikan apa yang dikerjakan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan itu dan sebenarnya bukan hanya pekerjaan itu saja informasi yang lain juga walaupun secara tidak informasinya secara tidak langsung dengan pekerjaan sekarang tangannya juga lebih bagus informasikan juga itu boleh dikasih tahu tidak konkretnya bagaimana itu Horenzo dalam satu kerjaan tertentu contohnya bagaimana misalnya saja kalau di itu ya di India India itu ternyata mobil Suzuki laku kalau dulu itu sebenarnya ada ceritanya jadi orang itu ya karyawan Suzuki jalan-jalan itu India dan dia itu dengar berita sekarang India mau bikin mobil nasional itu sebenarnya itu ya informasi yang dia pengen secara pribadi ya tapi dia informasi itu mengadirkan ke kantor pesat Jepang dan ternyata itu yang orang atasnya anggap dengan serius dan ternyata Suzuki bisa ikut program mobil nasional India gitu jadi kalau informasi sekecil apapun kalau misalnya saja pengen sendiri tidak perkembangan tidak ada perkembangan tapi kalau di mengalirkan ke secara apa ya menceritakan ke orang lain dari situ bisa berkembang gitu ya konkretnya seperti itu oke jadi tapi masih kurang jelas juga bagi saya jadi Lorenzo ini sebenarnya tadi kan Pak aku bilang kalau orang Amerika kan tidak mempunyai kemampuan atau menginformasikan pada yang lain bisa nggak Pak aku kasih contoh jadi misalnya itu yang satu contoh ya apakah single player atau kerjasama gitu itu saja ya kalau orang Amerika kan cenderung individual orang Jepang kan tim kan itu jadi istilahnya misalnya nih coba contohin kalau di Amerika ngerjain apa pekerjaan yang sama dikerjain oleh orang Jepang dengan cara yang lain berbeda itu apa misalnya satu kerjaan jadi itu kalau istilah yang paling cocok itu daripada satu kepala dua kepala jadi kalau orang Amerika itu terlalu percaya kemampuan sendiri tanpa konsultasi tanpa negosiasi sekarang saya kasih rantau ini kebenaran saya sudah berhenti di Starbucks oh begitu Starbucks ini kan Amerikan cafe lalu kita mau contohkan yang Jepang punya apa yang terkenal apa restoran yang terkenal itu itu apa marugame udon marugame bisa bedakan apa bedanya yang berlaku di murizami marugame kalau marugame itu misalnya saja kalau orang di pusat puramusaji misalnya kalau di Jepang kalau misalnya puramusajilah langsung menghadapi customer atau tamu misalnya kalau kadang-kadang tamunya itu kan klaim klaim atau gimana gitu ya klaim itu langsung bicara ke atas jadi bicarakan oh hari ini dapat klaim begini kita sebaiknya bagaimana ya seperti itu contohnya kalau orang Amerika justru orang bawahannya yang berharapan gitu kalau orang Amerika itu kan masa bodoh walaupun ada klaim seperti itu artinya staffnya saja yang urusan bukan bosnya gitu iya bosnya pun tidak mau tahu kalau di Amerika artinya kalau kumpang ini istilahnya bosnya pun mengambil apa kesnya itu itu menjadi suatu hal yang harus dicari solusionnya dan bagaimana gitu kalau di Amerika mungkin walaupun ada klaim dari tamu ya klaim itu sendiri mungkin tidak tahu karena apa yang peramu saja tidak mau kasih tahu ke atas jadi ini yang di tadi komunikasinya tidak nyambung sehingga ada meeting link di situ iya iya itu oke baik Pak Oku karena Bapak hilang akan ada satu lagi forum 3.30 dalam 5 menit terakhir silahkan Pak Oku keting 5 silahkan dan kalau sekarang ini intinya Shingho Renso kalau intinya Shingho Renso itu 3 macam sudut pandang dan 3 macam pendalaman dan misalnya 3 macam pendalaman itu itu namanya milik informasi bersama jadi pendalaman yang paling dangkal adalah memiliki fakta bersama misalnya telah lihat telah dengar telah baca hanya begitu saja kemudian pendalaman yang kedua adalah memiliki arti bersama kenapa dia ngomong begitu saya menyampaikan begini maksudnya apa itu dan pendalaman yang ketiga itu memiliki cara pikir bersama atau emosi bersama jadi betul-betul seperti sekarang hari ini bicara Pak Reza masa kecilnya gimana itu termasuk pendalam yang ketiga maunya menyambung hati dan kadang-kadang suruh sesuatu maunya beli itu beli CDR kalau beli CDR saja ada kisah itu ada yang beli redoxon karena hanya fakta saja jadi kalau menyampaikan arti ya mungkin dia beli CDR yang bisa rekam ini namanya tiga macam pendalaman kemudian ini adalah tiga sudut pandang dan sebenarnya Horenso itu caranya untuk melakukan Horenso kita harus memikirkan satu itu misalnya saja ada seperti cerita tadi ya ada klaim dari tamu di Marugame dan saya mau laporkan ke atasan ada klaimnya dari tamu pertama harus memikirkan tujuan kenapa saya harus laporkan ke atasan ya karena itu ya meningkatkan mutunya Marugame itu sendiri kemudian memikirkan lingkungan lawan bicara dalam hal yang Marugame itu atasan sebenarnya atasan itu seleranya apa dia lebih senang dilaporkan melalui WA atau apakah dia senang apa lebih senang itu tatap muka atau gimana dengan begitu itu memikirkan cara melaporkannya kemudian diri sendiri sebenarnya kemampuan saya seperti apa atau itu ya saya sebenarnya saya ingin menyampaikan seperti apa jadi setiap kali melakukan forenseo melaporkan atau informasikan atau konsultasi selalu memikirkan tujuan lawan bicara dan diri sendiri itu namanya tiga macam sudut pandang ya dan kalau inilah sebenarnya konkretnya sing forenseo jadi ini ibaratkan gunung gunung es di laut karena gunung es di laut itu yang di depan atas permukaan laut itu hanya sedikit yang dalamnya lebih banyak dan yang lebih banyak itu berdiri dari yang tadi tiga sudut pandang dan tiga pendalaman ya dan dengan mengayat dua macam ini bikin tabel lima tingkat itu ya jadi sekali lagi kalau tiga pandangan adalah jika melihat cara dari tiga pandangan seperti lawan bicara tujuan dan diri sendiri bisa melihat hal yang lebih dalam kemudian tiga pendalaman pada memiliki informasi bersama ada tiga tingkat pendalaman dan kemudian di forenseo ada dan kalau sebenarnya baca baru ya jadi tabel lima refer ho adon nah subuh nah eh bel rambat rambat Ini saya bilang tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat kuliah, tingkat S1, tingkat S2. Jadi sebenarnya cek satu per satu untuk bisa menilai sendiri sebagai saya karyawan kantor, kemampuannya sejauh mana. Dan kalau di training Horenso saya, itu membahas seperti ini. Inilah sebenarnya Shingho Renso. Jadi kesimpulannya, jadi satu lagi. Jadi yang tadi 5 level Shingho Renso. Dan Shingho Renso adalah mendalami psikologis manusia sebenarnya. Namanya manusia akan percaya orang yang memberi informasi secara transparan. Jadi kalau saya Pak Reza, Pak Reza minta saya webinar gimana-gimana. Karena saya percaya Pak Reza karena beberapa kali ngobrol begini. Tanpa Pak Reza itu ya ceritanya macam-macam. Makanya saya percaya Pak Reza dan saya antusias dengan mengikuti training ini. Dan sebaliknya, kalau terhadap orang yang tutup informasi akan muncul rasa curiga bunci. Misalnya saja saya nanya ke Pak Reza. Pak Reza, lahir tahun berapa? Wah, nggak usah tahu Pak Oku. Itu rahasia saya. Kalau Pak Reza ngomong begitu saja, saya mulai curiga. Pak Reza itu apaan sih? Itulah sebenarnya dasarnya itu Shingho Renso. Atal saya bilang mendalami psikologis manusia. Dan kemudian salah pengertian mengenai informasi di Indonesia. Kalau di Indonesia ada, itu ada yang bilang informasi adalah harta kekayaan gitu ya. Dan sebenarnya itu, hari ini mungkin ceritanya agak panjang lebar, jadi nanti saja ya. Sebenarnya, kenapa terutama pegawai negeri seling-seling pengang informasi dan tidak mau kasih tahu ke orang lain karena ada sistem orde baru. Kalau secara singkatnya, waktu orde baru, agar Gorkarnia Menang sangat memperbanyak pegawai negeri. Tapi pemerintah Indonesia tidak bisa bayar gaji seluruh pegawai negeri dengan gaji yang besar gitu ya. Tapi pemerintah Indonesia menghadirkan informasi. Jadi kamu carilah uang sendiri dengan informasi ini gitu kan. Itulah sistem orde baru. Makanya sampai sekarang pun Indonesia masih ada pikiran kalau informasi dikasih dengan gratis itu rugi gitu. Itu diajarkan di dalam training saya juga. Jadi terakhir, inti filosofat si Horesho adalah, ya sekali lagi, manajemen melalui informasi. Jadi sebenarnya manusia bisa semangat atau meningkatkan motivasi karena ada informasi gitu. Oke, jadi macam manajemen informasi sistem lah. Ya, ya, ya. Manajemen informasi sistem boleh nggak ya? Ya, ya. Terkait lah, terkait lah. Bukan persis. Ya, ya. Jadi sebenarnya, David bilang itu ya. Dengan informasi lah. Bolehnya manajemen dengan informasi. Bukan informasi di manajemen kan bukan, tapi untuk manajemen suatu organisasi menggunakan informasi gitu. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan yang hari ini saya bicara, ya Horenso itu apa? Kalau Horenso pada umumnya pengatauan dasar untuk karyawan baru. Tapi kalau Horenso itu adalah justru orang manajemen lah, orang itu presiden direktur, pokoknya orang kalangan atas lah, lebih bagus belajar. Dan filsafat Horenso itu, Horenso berdiri dari tiga sudut pandang, tiga pendalaman, dan dengan begitu melahirkan W5 macam Horenso. Ya, seperti itu. Jadi, Horenso ini dekat-dekat dengan nama Lorenzo. Lorenzo ini juara balap motor gitu kan. Yang mengalahkan si, apa itu, Rossi gitu kan. Jadi dia kenapa bisa juara? Karena dia komunikasinya sangat bagus dengan tim. Ya, itu yang kalau berhenti sebentar ganti ban atau apa itu kan cepat sekali tuh. Jadi, dia nggak ketinggalan terlalu jauh dari kompetiturnya ya. Karena kan biasanya kan ada pit stop itu ya. Jadi, wah cepat sekali tuh. Oh ya, ya, ya. Wampung kelatasan picu lagi. Pacu lagi. Jadi, antaranya karena udah tahu nih. Jauh harus ngerjain apa ini. Kamu pegang apa. Langsung dalam satu menit. Bang, langsung masuk ke jalur pacuan lagi kan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi, untuk memudahkan mengingat Horenso, saya kaitkan dengan Lorenzo. Iya, jadi misalnya barapan mobil ya itu dengan tim. Dan dalam tim kalau tidak ada komunikasi ya itu walaupun yang menyetirnya pintar, tapi nggak bisa menang gitu. Iya, terima kasih banyak Pak. Ada 15 menit lagi mungkin, atau 20 menit Pak Oku akan mempersiapkan untuk meeting berikutnya. Iya, iya. Kita akan lakukan elaborasi lagi berdasarkan buku-buku tadi pada episode yang akan datang. Iya. All right. Oke, thank you very much. Kita akan lakukan sebuah pantun daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak. Arigatou Hoseimah. Arigatou gozaimasu. Sampe jumpa lagi. Thank you very much. Sayonara, sampe jumpa. Ya, terima kasih.